Intro Di usia yang udah gak remaja lagi dan bahkan lagi di fase proses menuju pendewasaan Biasanya kita emang dihadapi sama banyak tantangan, tekanan, dan tanggung jawab yang lebih berat dari sebelumnya Yup, welcome to the real world guys Kalau dulu rasanya tenaga kita selalu terisi penuh dan gak gampang capek Kalau sekarang rasanya hangout sebentar bareng temen aja rasanya udah banyak muras tenaga Bahkan gak jarang weekend pun kita pengennya tiduran dan istirahat di rumah aja seharian Hal itu karena daily activity kita yang udah sibuk sama kerjaan ditambah banyak hal yang harus dipikirin juga Bikin tenaga kita cepet terkuras Bahkan kesibukan itu juga suka bikin kita lupa sama diri sendiri untuk sadar pentingnya kesehatan dan luangin waktu untuk olahraga Ya gimana enggak, di weekend aja tubuh kita rasanya mau rebahan terus Bikin kita juga jadi semakin kurang gerak guys Bahkan gak jarang juga kita lupa menjaga asupan makan kita Nah meskipun begitu sebetulnya tetap penting guys untuk kita memikirkan diri dan memulai kebiasaan lebih baik Karena kelamaan rebahan dan kurang gerak pun juga gak baik buat tubuh Bikin kita jadi makin males dan jadi lebih gampang sakit Pasti gak mau dong Makanya untuk selalu menjaga tubuh kamu tetap fit, jangan lupa untuk konsumsi makanan yang bergizi ya Nah buat kamu yang mungkin gak sempat untuk makan makanan bergizi dan baik karena waktu kamu yang terbatas Kamu bisa coba nih Super menu trimi rasa steak ayam yang dibuat dengan brokoli tanpa pengawet dan penguat rasa Rasanya enak, buatnya juga praktis dan mudah Jadi gak makan banyak waktu Selain itu memulai kebiasaan baik bisa dari hal yang segerhana kok Salah satunya kamu bisa usahakan bangun lebih pagi dari biasanya Sesibuk apapun kamu, kalau bisa jangan sampai begadang Karena berdasarkan hasil studi dalam jurnal jama psikiatri menemukan bahwa bangun 1 jam lebih pagi dapat mengurangi resiko seseorang terkena depresi berat sebesar 23% loh guys Gak cuma itu, kalau kita bangun lebih pagi, kita jadi punya waktu untuk olahraga pagi juga sebelum mulai melakukan aktivitas yang lain Nah, olahraga pagi itu punya banyak manfaat untuk kita Di antaranya bisa meningkatkan energi kita dan meningkatkan daya kerja otak kita Jadi, olahraga pagi sebelum beraktifitas juga bisa meningkatkan mood dan bikin jadi lebih produktif lagi deh Selain bangun lebih awal dan rutin olahraga pagi biar kita gak ngerasa stuck, kita juga bisa mulai mencoba hobi baru atau hal baru yang sebelumnya belum pernah kita coba Pasti bisa bikin kita punya perspektif baru deh Bahkan bisa bikin kita tergabung juga ke sebuah komunitas baru yang tentunya bikin hidup kita jadi lebih positif lagi Contohnya, kamu bisa coba belajar memasak resep baru, sepedahan, atau kamu bisa ikut kegiatan kerja bakti di lingkungan kamu Dan banyak hal lainnya yang bisa dicoba Pokoknya, selama kegiatan kamu itu positif dan baik, bisa naikin mood dan bikin happy, lakuin aja Karena dari hal-hal baru itu, kamu pasti bisa nemuin goals baru lagi di hidup kamu Jadi, kamu gak ngerasa gitu-gitu aja Pokoknya, enjoy the process dan pahami lagi diri kamu itu butuhnya apa Gimana guys? Jadi, coba yuk ubah diri rutin kamu jadi lebih baik dengan memulai kebiasaan baik dari hal-hal kecil Because, my change matters Terima kasih telah menonton!